Indonesia, tanah airku, tanah tumpah tanahku Disanalah aku berdiri, cari pandu ibuku Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah nebiku Rangkaku, raya ku, semuanya Penguat jiwanya, penguat badannya Ku Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Panahku, nebiku, yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka Parahku, nebiku, yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Hiduplah Indonesia raya Bata, kita bisa jumpa Bata, kita lihat Hai teman-teman, selamat hari kemerdekaan Jadi kali ini gue bakal adain karmit yang temanya merah putih karena 17 Agustus Tapi sebelumnya maaf banget gue upload ini hari Kamis ya Karena karmitnya itu hari Senin dan gue perlu beberapa waktu untuk edit dan juga uploadnya ke Youtube Tapi kalau misalnya kalian suka video kayak gini, kalian bisa like, komen, dan subscribe Nyalain notifikasinya karena gue upload 3x seminggu Supaya kalian gak ketinggalan video-video dari gue yang lain Kalau kalian mau ikut, kalian bisa join discord linknya di bawah ya Nanti tinggal klik aja, kalian bisa masuk discordnya dan ada karmit setiap weekend kayaknya Oke, jadi langsung aja kayaknya kita review mobil-mobil yang ikut karmit Jadi pertama ini ada Dinka Sugoi dari Timur Merah Mobil ini kayaknya konsepnya track build ya Karena dilihat dari hoodnya dan juga dia punya spoiler yang karbon itu Itu ada winglet-winglet kecilnya juga Itu menurut gue ini track build banget sih, cakep Dan ini selanjutnya ada turismo Gue gak tau ini turismonya stock atau dia emang clean build, kayaknya stock sih Tapi ini emang udah cakep turismo karena mobil cakep ini kalian bisa dapetin gratis juga sih Dari yang criminal enterprise starter pack itu yang kalian dapetin dari epic games kemarin Dan selanjutnya ini ada mobil gue, ini gue udah review disini juga Mobil ini basicnya adalah gauntlet hellfire yang gue modif track build ya, semi track build Karena pake roll case gala, jadi kita senematikin aja Gimana? Kita cek Yo Di sini juga ada mobil BF Club ya, yang kalo misalnya ini udah gue review juga ini mobil baru Dan dia ini kayaknya konsepnya unik ya, gue suka pilihan wheelsnya yang lowrider itu Cukup unik menurut gue, dia pake roof rack juga Dan dia di cover jendelanya ya, ini unik sih modifan kecil kali ini Ini alirannya kayaknya gue kurang ngerti tapi mungkin stance gitu ya Dan ini ada gauntlet klasik yang custom, yang baru juga Ini kayaknya modelnya domes charger ya Dari wingnya, dari warna merahnya ini keliatan banget Dia bikinnya kayak model-model domes charger Emang domes charger Daytona cocoknya pake wing kayak gitu, yang tinggi-tinggi gini Kalian bisa modif mobilnya juga kayak King sih Tapi ini domes charger juga udah keren buat mid-key ini Ini ada pariah, sports class terkencang Bukan terkencang sih, top speednya paling mantep dia Tapi dia kalah lap time sama Italy GTO Mobil ini gue belum review, tapi ini bagus banget, recommended buat kalian yang pengen balapan di sports class Dan mobil ini pas banget di modifnya track build ya Spoiler dan hoodnya ini keren banget sih Kita coba cek aja semanis apa disini matikin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Next mobilnya ada Krieger disini juga Krieger itu gue udah review, kalian bisa lihat reviewnya disini nih Mobil ini tuh super car terkencang dari segi lap time dan drivability menurut gue Karena dia AWD lebih gampang dikendalin daripada lawannya itu MRUs Ini mirip-mirip ini ya Track build juga ya Hood scoop Spoilernya Dan dia punya Ininya emang supercar sih Kayak gini sih buildnya keren Selanjutnya ada Shafter Ini gue gak tau Shafter V12 Atau Shafter biasa Tapi ini Shafter itu emang keren banget sih Dan dia pilihan wheelsnya Dia pake wheels yang baru Ini keren banget menurut gue Menurut gue Buildnya cocok Yang clean-clean gitu sih Kalo Shafter Clean-clean VIP Tapi ini wheelsnya Dia pake tire lettering Tapi tetep cakep sih Gak tau kenapa Keren juga itu Pake yang yellow wheeltering Selanjutnya ada Sultan RS Ini adalah Sultan yang sudah Di upgrade ya Di Benis Dan modifikasinya lebih ke rally Dan track build Gue suka pilihan wheelsnya Dan interiornya ini cakep banget Jadi kita langsung cek aja Cinematic-nya ya Disini juga ada di kelas tornado ya Modifnya ini cukup clean Gue suka tapi emang bukan style gue sih Mobil-mobil kayak lowrider Tapi overall emang buildnya proper Menurut gue ini cocok Nah ini nih Yang mantep Ini adalah Comet retro custom Yang punya darin Ini keren banget sih Gue suka pilihan wheelsnya Liat velgnya ini keren sekali Terus dia ada wing yang gede Yang kayak RWB banget lah Terus pake neon Ini sih cakep banget Dia punya jendela juga dibuka Nanti kalian bisa liat di cinematic Itu keren Selanjutnya ada Banshee 900R Yang di team putih ini juga Dia pake air filter ya Yang di hoodnya ini Ini keren banget Kayak RX-7-nya matte mic Terus Ini udah Banshee yang white body ya Dan juga dia pake Ducktail Yang ada bolt on-nya tuh kayaknya Ini keren banget sih Jadi kita kayaknya Bisa liat di cinematic-in aja ya Nusa banyak ki lesin keren Muzik Ini adalah Pegasi Zoruso kalau nggak salah namanya, ini mobilnya langka, maksudnya langka jarang dipakai sih sama orang-orang di GTA. Gue juga belum tahu, gue belum pernah review mobil ini, karena kayaknya ini mobil jarang banget dipakai, dan kebanyakan orang kalau main supercar ya udah main emerskrieger, kalau nggak ya paling yang lain kayak Wagner gitu-gitu, outtarch, tapi kalau Zoruso gue jarang lihat sih, tapi kayaknya ini nggak terlalu rekomen untuk balapan ya, untuk Zoruso, tapi ini buildnya udah keren banget. Dan selanjutnya ada Fab Kit Kara Kara, ini kara-kara 4x4, kalau kara-kara yang biasa itu, setahu gue di belakangnya itu dia ada ini ya, ada tembakan dan rodanya itu 6 totalnya, ini buildnya clean, cocok banget untuk offroad tapi ya, clean yang offroad gitu, jadi kayak daily offroad lah, daily offroader, ini keren sih buildnya, warna putih velgnya, putih juga white on white gitu, ini mantep banget. Gue juga suka velgnya, jadi kita sinematikin aja. Oke, jadi ini mobil terakhir yang wrap up segala review-perreviewan dari carnet kali ini, tapi jangan klik away dulu, karena bakal ada sinematik-sinematik lagi. Kalau kalian suka video seperti ini, gue bisa minta tolong like, comment, dan subscribe, dan nyalain loncengnya karena gue upload setiap 3 kali seminggu, dan selamat 17 Agustus teman-teman. Dan juga, kalau misalnya kalian mau ikut, kalian bisa ikut di Discord ini ya, dan ini adalah orang-orang yang sudah ikut berpartisipasi dalam carnet ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut. Kalau kalian mau ikut, kalian bisa klik join Discord di bawah, di sana ada carnet dan mumber lainnya, seperti biasa. Oke, seperti biasa, sampai jumpa di video-video berikutnya, dan enjoy beauty shot berikut ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax